Beredar di media sosial, sebuah video menunjukkan Bupati Bulu Kumba Andi Muhtar Ali Yusuf ngamuk di depan kantornya. Ia mengamuk di tengah para mahasiswa yang sedang melakukan aksi demonstrasi pada Senin 14 Juni 2021 dalam video tampak Andi marah hingga menendang ban yang sedang dibakar oleh mahasiswa. Saat itu sejumlah kader pergerakan mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Bulu Kumba sedang menuntut adanya program 100 Hari Kerja Bupati dan Wakil Bupati Bulu Kumba. Unjuk rasa diawasi oleh personel dari Polres Bulu Kumba dan Satpol PP Bulu Kumba serta berjalan secara kondusif. Namun beberapa menit setelahnya, Andi Muhtar datang ke lokasi dan langsung marah-marah. Setelah marah-marah, Andi langsung menendang ban dan terjadilah kericuhan. Hal itu disampaikan oleh Ketua Cabang PMII Bulu Kumba Andi Khaydir Alif. Dikutip dari Kompas.com, selesai 15 Juni 2021 terkait hal tersebut, Kepala Sebagian Publikasi Sekretariat Daerah Bulu Kumba Andi Ayatullah Ahmad memberikan tanggapan. Ia mengatakan seharusnya sikap Andi Muhtar yang mau menemui demonstrasi justru diapresiasi. Terlebih, saat demonstrasi berlangsung, Bupati Bulu Kumba sebenarnya sedang ada kegiatan lain. Andi Ayatullah menjelaskan sebelumnya Andi Muhtar sempat memanggil perwakilan mahasiswa untuk menyampaikan aspirasinya. Tetapi tak ada demonstran yang mau bertemu, bahkan sejumlah mahasiswa malah membakar ban secara mendadak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Subscribe dan share ya!